Ganjar tegas tolak masuk kabinet, menjadi capres bukan sedang cari pekerjaan. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo secara tegas menolak masuk kabinet pemerintahan selanjutnya jika memang dirinya dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024. Dalam wawancaranya bersama Aiman di Ainyus, Ganjar mengatakan tidak akan masuk kabinet pemerintahan periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ganjar beralasan menghormati pihak yang menang. Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya itu jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun, ujar Ganjar Pranowo. Aiman lalu menanyakan bukankah dengan masuknya Ganjar di pemerintahan bisa membuat rekonsiliasi dan merekatkan hubungan para elit. Menurut Ganjar, jangan diartikan ketika tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru kata kader PDIP ini, check and balances dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau semua berada di dalam kekuasaan tidak ada yang mengontrol apa yang akan terjadi. Pasti semuanya akan bercerita ini imbahnya oligarki jangan sampai, tuturnya. Selain itu Ganjar mengaku ingin memberikan pembelajaran kepada publik bahwa menjadi capres-cawapres tidak sedang mencari pekerjaan dan tidak sedang mencari jabatan. Berdasarkan real count KPU sementara, Paslon 03 Ganjar Mahfud berada di urutan buncit dengan perolehan suara 16,68 persen. Sementara yang memimpin adalah Paslon 02 Prabowo Gibran dengan perolehan suara 58,83 persen. Di urutan kedua adalah Paslon 01 Anies Mohaimin dengan 24,49 persen.